Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 Kami akan menyampaikan tentang kurikulum anakku isyadini perspektif pihak setia Disini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Saya sendiri Muhammad Jam Jam Nurul Muslim Disamping saya Isya Permatasari Dan satu lagi Usiana Watika Putri Jen Piasek lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 Dan wafat pada tanggal 16 September 1980 Ia merupakan seorang ilmuwan di bidang filosof dan psikolog Mengenai perkembangan anak dan teori kognitif Menurut Ernest von Goosevelt Ia juga seorang prinsip besar dalam teori kontraktivisme pengetahuan Baik selanjutnya terdapat tiga prinsip perkembangan kognitif menurut Jane Piasen Yang pertama Yang pertama Asimilasi Asimilasi Akomodasi Dan ekolidium Selanjutnya ada konten of program dari Zen Piasen Yaitu pertama adalah pengetahuan tentang alam dan dunia sekitar yang biasa disebut dengan estirik Yang kedua adalah logika matematika Dan yang terakhir pengetahuan sosial Selanjutnya metode-metode pembelajaran yang dapat diimplementasikan pelajaran Pada Piasen Tian Yang pertama metode praktik langsung Yang kedua metode cerita Yang ketiga metode tanya jawab Selanjutnya yang keempat metode proyek Yang kelima metode bermain peran Dan yang keenam metode demonstrasi Selanjutnya adalah pengetahuan teori biasa dalam pembelajaran alam dan dunia sekitar ini Yang pertama guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikiran Yang kedua guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya Yang ketiga bahan yang harus dipelajari anak Hendaknya sesuatu yang baru tetapi tidak asli Dan yang keempat belikan peluang agar anak belajar sesuai dengan perkembangannya Dan yang kelima di dalam kelas Anak hendaknya diberi peluang untuk berdiskusi dengan teman-temannya Baik itulah penjelasan dari kurikulum anak usia dini perspektif Piasetian Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!